Halo guys dan girl, balik lagi di komad komit video untuk Trasketsu UR Dari mid ketsu ke Trasketsu ya Goket sedih banget, pake banget Sebelum itu kita liat skillset bentar 800% kalo berkipsek seribu, ada chance untuk infik internal injuri 50% top Wah berarti harus berkipsek ya bang Kalo hanya mau internal injurinya top Cuman tidak worth it Tidak worth it Paling di weaknya sih, weaknya itu lumayan sadis juga sih Ini debuffnya minus 50% Attack target yang kena ini selama 2 round Cuman ya karena dia front row Berarti ngakalinya tinggal ke belakang Tapi tenang, ada king ya kan King kan random tuh, bisa ke belakang juga kan disuruhnya Nah itu pun ya harus jalan duluan Terus, kalo musuhnya flashy flash makin amsyong Kenapa gak bisa cruel? Cruel kan depan sih, anggap aja itu Gak nyampe juga Tapi lebih ke gak bisa king nyuruh si Goketsu untuk ulti Yang notabenya ada 50% chance nyerang ke belakang ya kan Itu ditiadakan oleh flashy flash Makanya keepsake-nya Mau ada koboi pungli atau gak ada sekalipun Urusan bagian keepsake Itu skip aja buat si Goketsu ini Gak guna, nyaris gak guna cuy Muluk-muluk di kertas doang tapi nyaris gak guna Lebih berguna girugensu pasifnya Langsung minus, gak perlu syarat dan kondisi Kita lanjut lagi ke pasifnya Ada evasion, terus ada juga ignite Ignitenya apa yang di-ignite seluruh internal injury setiap turn Internal injury yang di-ignite, yang di ledakan paksa itu, yang di trigger paksa Akan berubah menjadi ignite damage sebesar 3 kali lipat Karena tadi kita, eh gue udah sebut Kalau injurinya itu Tidak lagi comparable atau kena power creep Dengan char-char yang lain Maka P5 dan Bahkan B5 sekalipun itu tidak worth it untuk dikejar si Goketsu ini ya Kalau char itu tidak worth it ngejar B5-nya Sama dengan awaken 2-nya turun value Kenapa? Awaken 2 kan efeknya bang Awaken 2 juga relasinya sama Bonus chart yang lumayan banyak Nah itu coy Jadi kalau kalian mau melihat awaken 2 sesuatu char itu Bukan hanya efek awaken 2-nya Tapi efek bintang 5-nya Nah ini Bagusnya idealnya seperti itu cara pandangnya Karena sih Goketsu ini B5-nya tidak worth it Berarti bagian bonus chart yang dari awaken 2-nya itu menurun Nah gitu guys ya Itu maksud gue Sekarang kita ke awaken pasif Nah ini dia nih Yang dicari-cari di Goketsu Efek mirip kayak Geryu Gensup Walau udah fix cuma 2 kali doang Kalau Geryu Gensup kan level 4 bisa 3 kali ya Cuma dibekali imuniti breakthrough Nah ini Geryu ini gak akan bisa lagi bongkar-bongkar tim kalian ya Geryu gak bisa lagi bongkar-bongkar tim kalian Ada imuniti breakthrough Gitu guys Cuma Nah ada cumanya nih Ada si nyamuk ini yang bisa breakthrough Tadinya pikir atau kita pikir lebih tepatnya Ini sudah wassalam disini Ternyata tidak ya Kenapa? Karena nyamuk efek spesial breakthrough-nya Yang mem-bypass imuniti si Goketsu ini Hanya buat dia sendiri Plus dia cuma 2 hit Dan cara kerja spesial breakthrough itu Breakthrough dulu baru nge-tag Karena breakthrough dulu baru nge-tag 2 hit Dia sebelum nyerang itu udah nge-check Targetnya dalam kondisi gut mode gak? Kalau enggak Berarti dia nyerang dulu kan? Dia nyerang dulu Baru breakthrough Baru nyerang lagi Jadi dengan kata lain Mentok-mentok hanya bisa 1 kali gut mode Yang di-break sama si nyamuk Itu pun cuma 1 row Eh 1 kolom Makanya tidak mematikan si Goketsu Keberadaan si nyamuk ini Belum lagi nyamuk butuh SAC Sedangkan Goketsu polos bisa Jadi masih ada plus minus mereka Makanya bukan nyamuk ya Yang membuat nama Goketsu menjadi Trasketsu Melainkan si Koboy Pungli ini ya Soalnya Koboy Pungli ini ngasihnya ke T-shape Ke temen seti-shape Kalau Awaken 2 itu jadi surrounding Ingat ya Reminder Walau belum ketok-tok lalu Speednya si Zombieman ini Naiknya drastis dari A1 ke A2 Dari 32% ke 40% Kayaknya akan tergiur semuanya Untuk Awaken 2 kan si Zombieman ini Makanya Sangat disayangkan Amsyongnya di Zombieman si Goketsu ini Tapi karena 4 bulan Atau 4 banner Polos Goketsu masih worth it menurut gue ya Cuman ini dengan catatan Yang polos saja Bagi yang mempertimbangkan Untuk Awaken 2 kan si Goketsu Wah Kayaknya lupakan deh Lupakan Bahkan high ranker sekalipun Kayaknya A1 saja Dan Gunakan ke Licikan kalian Atau line up Menggunakan mid Ketsu saja Saran gue Soalnya kan lumayan tuh polos kan Polos 4 bulan tuh udah sangat Sangat worth it menurut gue Karena cuman polos doang Tapi balik lagi Kalo ngincer nyamuk Ya silahkan di skip Si Goketsu Setidaknya punya salah satu lah Dari 2 orang ini Lanjut Kita ke buff gear Kayak kata gue tadi Buff gearnya Gak perlu dia ini Polos aja bisa Tapi kalo ini sebagai UR pertama kalian Ya oke lah Dikasih attack Ini dikasih attack Ini dikasih hit Karena hitnya tadi Gak 100% kan Apalagi tanpa kiripsek Makin butuh hit kalian Sedangkan Sigilnya ya Mentok-mentok Sigil attack aja lah Sisanya gak usah dibuka Sayang SAC ya Sayang SAC Ini value-nya 100% Tentunya ya 100% coy Ini kalo di AWK 2 kan Kalo di Full set kan Jadi lebih penting AWK 2 nya Soalnya jadi Gak ini dia Gak ribet Gak harus di tengah Kalo AWK 2 Ini kalo PVE Wah PVE makin berguna dia Soalnya kan PVE kan Serem-serem damage nya Garantin immunity Godmode itu Immunity dari Godmode itu Sadis loh Untuk PVE Ini kalo full set nya PVB kurang ya PVB kurang Kena power creep lah Kasarnya Bahkan Seperempat dari Damage Hellfire aja Gak nyampe ini dia Nah kalo Di Bosing Ranahnya Berarti Keepsake yang direkomendasikan Kira-kira seperti ini ya PVP dan PVE Itu A1 Saja Kalo Mau di Evotkan Untuk top ranker A2 Mentok-mentok Tanpa Keepsake PVB tidak rekomen cari ini Kecuali ya Tinggal satu-satunya Mau gimana lagi Ini perbaikan Setelah Dipajakin Cowboy ini Kira-kira jadi segini Ini kayaknya udah Generous point lah ya Ini udah Generous value Mungkin bahkan 65 70 lah Ini udah Highball banget Ini Ini away keduanya Saat disayangkan Emang segitulah Keadaannya ya Ini yang full set nya Sekarang Goketsu line up Goketsu line up Kira-kira seperti ini ya Seperti yang gue bilang Ke belakang aja Ke belakang Supaya gak kena Debab dari Goketsu sendiri Terus Si Ininya Si genus nya Dikasih god mode Smile man bisa dituker lah Smile man bisa dituker Sama si Linlin Biar linlin nya Yang kena God mode nya Juga oke Ini yang Di Core drive night ya Terus ini di Core yang Mungkin yang bener-bener Baru Bahkan drive night Yang kemarin aja Gak sempet keambil Bisa pake core genus Seperti ini Jadi yang dilindungi Linlin sama si Genus nya Oleh god mode nya Karena dia T-shape ya kan Terus scroll tentunya Di grappler Terus di grappler Si Linlin bisa Ulti Ngeheal semua Trigger attack buff nya Si genus Sedangkan ini yang Full limited nya Kira-kira seperti ini Oke itu dia Jadi kesimpulannya Kalo polos Masih worth it Menurut gua Karena polos Gak perlu di build Gak perlu SAC Terus jarak ke zombie man Masih 4 bulan Itu worth it banget Kalo polos Kalo keepsake Mau ada zombie man Mau gak ada zombie man Sekalipun Gua tidak rekomen Skip keepsake nya Si go ketsu Awaken 2 nya Gimana bang Khusus top ranker Khusus top ranker Apalagi finalis EBS High ranker Sekalipun Gunakan kelicikan Kalian Pake mid ketsu Saja Karena ini Bedanya 180 dengan 300 BT Kasarnya Ini muluk-muluknya Ibaratnya Jadi gua ulangi lagi Awaken 1 nya Polos Worth it Masih Kalo keepsake nya Tidak banget Mau gimana pun Keadaannya Awaken 2 nya Itu Khusus top ranker Terus Extra stat nya Yang gak punya Goketsu SSR Plus Gak usah dikejar Karena keepsake aja Gak guna Apalagi extra stat ya Kalo ada umur tanyaan Lebih lanjut silahkan Kalo ada umur tanyaan Dan kalo kalian suka Video seperti ini Like dan sub Jangan pikir Gua pantas tuh gitu Adios Sub indo by broth3rmax